Halo teman-teman YouTube, dalam video kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang KPPS dalam konteks pemilihan umum pemilu di Indonesia, bagaimana peran mereka, dan bagaimana prosesnya berlangsung? Mari kita simak bersama. KPPS adalah lembaga yang bertugas mengorganisir dan melaksanakan pemungutan suara pada hari pemilihan. KPPS berperan penting dalam menjamin keberlangsungan demokrasi, memastikan suara rakyat tercatat dengan baik, dan menjaga integrita, serta transparansi seluruh proses pemilu. Pada hari pemilihan, KPPS berada di TPS, siap untuk melayani pemiliu. Prosesnya dimulai dengan verifikasi identitas pemiliu, pemberian surat suara, dan pencatatan suara. Setelah itu, KPPS melakukan penghitungan suara dan membuat berita acara yang berisi hasil pemungutan suara. Hasil ini kemudian disampaikan ke tingkat atas, yaitu ke tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kapim pusat. Meskipun memiliki peran krusial, KPPS juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan tekanan waktu, penting bagi masyarakat untuk mendukung dan menghormati KPPS. Serta melibatkan diri, dalam pengawasan bersama, untuk menjaga integritas dan transparansi seluruh proses pemilu. Itulah gambaran umum tentang KPPS dalam pemilihan umum di Indonesia. Sebagai garda terdepan dalam proses pemilu, KPPS berperan penting dalam menjaga demokrasi. Bagaimana pandangan kalian? Jangan lupa berikan komentar dan like, serta subscribe untuk mendapatkan konten-konten edukatif lainnya. Terima kasih.